hai oke Assalamualaikum teman-teman channel TV dimana berada ya ini hari ini ada ini supra fit new yang mengalami patah kontak ya ini ya jadi ini ya ininya hilang entah bagaimana ceritanya bisa hilang ya jadi dia tidak bisa ngontak jadi nanti kita akan ganti kontak dan kita pasang kabelnya Hai namun disini ada beberapa kesulitan yang biasanya kamu yaitu di bagian ini ya Hai untuk supra fit tuh punya dari dalam sana baik supra fit Grand ya supraik dia punya di dalam sini berbeda dengan motor Yamaha ya jadi sebelah luar jadi mudah untuk membukanya jadi bagaimana triknya untuk membuka ini jadi saya menggunakan drive-in kecil seperti ini ya teman-teman drive-in kecil yang agak panjang ya kalau menggunakan drive plus besar ya susah masuknya karena disini sempit ada pun cara lain biasanya kalau terlalu susah ataupun macet akan membuka baut ini ya buat yang tengah ini dibuka kemudian tang ini dinaikkan ke atas supaya mudah untuk membukanya ya tapi tanpa membuka ini bisa ya dengan catatan bautnya belum macet kita menggunakan drive-in kecil panjang pastikan drive yang kuat ya teman-teman kita coba untuk membuka kelihatannya mudah ya teman-teman untuk membuka ini namun kalau tidak biasa akan cukup susah jadi kita lakukan pembukaran menggunakan drive-in kecil ini dan nanti kita akan ganti kunci kotak baru karena bagian dolmannya sudah patah seperti ini oke teman-teman jadi untuk membukanya harus bersamaan ya atas bawah dibongkar bawahnya harus dikendorkan semua terutama kita bongkar atas dulu nah ini sudah cukup mudah ya gendang macet nah kemudian kita bongkar bawah juga seperti ini ya oke kedua-duanya harus periringan atas bawah ya seperti ini kemudian bawah lagi jadi nanti kita ambil kuci kotaknya dulu baru ambil bautnya ini ya seperti lupa bawahnya baru kita ambil nah ini kelihatannya mudah kalau tahu caranya ya tapi kalau yang nggak tahu cukup susah seperti ini ya teman-teman bautnya juga khusus yaitu baut yang seperti ini ya nah yang seperti ini pangkalnya tujuannya agar dia tidak mengganggu posisi loknya ini ya tepat ngeloknya nanti kalau ini terlalu tebel kalau digantiin terlalu tebel bagian pangkalnya ini nanti loknya bisa nyangkut ya seperti di guji kontak mati ataupun di kondok sedikit pengalaman kabel untuk seprofitnya ya teman untuk kabel alas hitam eh hitam alas putih ini adalah kabel dari CDI untuk fungsinya untuk mematikan mesin ya nah ini adalah masanya ya jadi untuk mematikan mesin maka dia disentukan masa atau ini ya ini masanya disentukan ke sini nah itu mesin akan mati ya karena sistem pengapiannya AC maka proses untuk mematikan mesin adalah menghubungkan arus ke masa untuk menggunakan mesin maka harus membuka seperti ini ini dibuka kemudian kabel merah ini adalah kabel dari sekring ataupun dari aki melalui guji kontak input masuk ke kontak dan kemudian keluar kabel hitam ini ini adalah output dari guji kontak makanya disini ada dua fungsi ya jadi berbeda dengan motor-motor DC ya dia hanya-hanya dua kabel tapi untuk motor AC pengapian AC dia ada empat kabel ya ini Hai hitam red putih judulnya hijau ya kemasa kemudian merah Hai merah input masuk ke kunci kontak dan oponnya hitam ya ini di sini nggak kelihatan Oke tes teman kita nanti akan berikan kunci kontaknya saja karena orangnya mau hanya ganti kunci kontaknya depan saja dan kunci kunci kontaknya tidak diganti jadi seperti itu nanti kita akan pasang kembali lalu bagaimana cara masanya sama seperti tadi ya menggunakan dry main kecil namun harus bersabar karena posisinya cukup susah Oke teman kita sudah beli ya orangnya minta yang biasaan ya jadi saya belikan yang biasaan kita lihat kita lihat Nah ini teman-teman ya Oh jatuh Kita coba dulu Oke enak Kita sekarang pasang Oke teman-teman kita pasang ya Seperti ini Oh kena juga Pertama kita pasang yang atas dulu teman-teman ya Ini pasang yang atas dulu Seperti ini kita masukkan ya Ini punnya kita masukkan Tangan dengan tangan kiri Kemudian baru punnya Sekarang kita pelan-pelan masukkan Jadi asal masuk dulu ya Seperti ini Kita masukkan yang sebelah bawah ini ya Kita masukkan yang sebelah bawah Kita masukkan yang sebelah bawah Sampai dikira-kira ya teman-teman Karena tempatnya cukup sempit Nah sekarang sudah masuk Tinggal mengencangkan ya Ini duanya sudah masuk ya Tiang-teman ini kalau kita menggunakan rig besar seperti ini ya nah ini susah ya ini yang bawah paling susah ini saya hanya harus pakai jamin kecil ini ya kalau pakai ini bisa banget Oke sekarang kita Oke sekarang kita ini tandakan lagi ya kita masukkan nah ini sendinya kita kasih nah seperti ini kita angkat Hai artinya kita masukkan lagi di sini oke kemudian nih yang warna hijau ya Hai jauh nih Hai kita masukkan Hai kita standarkan lagi ya teman kita standarkan lagi oke ini soket yang baru dulu ini kita masukkan yang ini yang besar-besar ini tidak ada soketnya jadi kita nanti akan sambung dulu kita nanti akan solasi ya hai 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 tidak pasang ya teman-teman ini kita pasang seperti ini kemudian yang besar ini kita masukkan saja Hai untuk pengamanan kita solasi dulu hai 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 selesai saja Hai akan tidak bersentuhan ya teman-teman karena sokenya sudah hilang rumah sokenya sudah ini kalau kita masukkan hai 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 hansi Hai hanya cukup kita masukkan Oke Kita mau berkuat Kita selanjutnya lagi Oke selesai Tinggal kita coba ya Kita coba Oke selesai Terima kasih Sekian dari saya Semoga bermanfaat Kurang lebihnya saya mohon maaf Salam dari saya Sudarno Di pengkel saya Dan terus motor Silahkan untuk kategori lain Ataupun video-video lain Silahkan di cek di playlist ya teman Untuk video jenis lain Selain dari Tutorial otomotif Pengkas penerbangan motor ya Terima kasih Selamat menikmati 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 Selamat menikmati